Pemirsa kesibukan di Terminal Kampung Rambutan di hari kedua Idul Fitri tetap padat. Jumlah masyarakat yang memilih untuk kembali ke Kampung Halaman di hari kedua Lebaran justru meningkat dibandingkan dengan tahun lalu. Untuk mengetahui seperti apa keadaan di Terminal Bus Kampung Rambutan, kita segera bergabung dengan reporter Carlos Michael dan jurukamera Eka Putra Pamungkas langsung dari Terminal Kampung Rambutan Jakarta. Ya Carlos, di hari kedua Idul Fitri hari ini apakah masih terlihat kepadatan penumpang di Terminal Kampung Rambutan? Iya kan, malahan lebih ramai daripada H-2 Lebaran di Terminal Kampung Rambutan ini pemudik justru memilih hari kedua Hari Raya Idul Fitri sebagai waktu yang tepat untuk mereka kembali ke Kampung Halaman mereka. Tetapi untuk mereka khususnya yang ingin kembali ke sejumlah kota yang ada di dekat atau di sekitar Jakarta di antaranya di Kampung Rambutan ini sendiri kita melihat ada angkutan bus yang dipersiapkan untuk tujuan-tujuan seperti di Tasik Malaya, kemudian Cianjur, Garut, Bandung, Ciamis, Tasik Malaya dan juga kota-kota kecil yang ada di Jawa Tengah yang paling dekat di antaranya adalah Brebes, kemudian Pekalongan dan juga Purwokerto dan juga sejumlah kota yang ada di Banten misalnya ada yang ke Padegelang, kemudian ada yang ke Balaraja dan ini terjadi pada H-2 dan dibandingkan dengan hari kemarin memang agak lebih sepi data yang kami peroleh di sini bahwa kemarin pada 6 Juli sudah diberangkatkan sekitar 3.118 pemudik dengan 427 buah bus yang mengangkut mereka dan ini tentu lebih banyak daripada H-1 yang hanya 2.566 pemudik dengan bus sebanyak 405 buah bus dan hingga H-2 hari ini terminal Kampung Rambutan sudah memberangkatkan sekitar 64.626 pemudik dengan jumlah bus sebanyak 4.942 kebanyakan dari mereka yang kami temui tadi para pemudik ini sendiri mengaku bahwa mereka sengaja memilih hari kedua Hari Raya Idul Fitri sebagai hari yang tepat untuk bisa kembali ke kampung halamannya karena mereka takut kena macet dan kita tahu bahwa di Cipali misalnya kemarin ada kemacetan yang sangat panjang hingga 24 jam lamanya dan juga di sejumlah ruas jalan yang menuju ke Banten maupun menuju ke jalur selatan sekitar Garut, Sumedang dan juga menuju ke Aratasi Kemalaya juga macet bahkan pada H-1 dan hari ini kemudian menjadi pilihan tepat bagi mereka untuk bisa kembali ke kampung halaman mereka masing-masing dan berikut adalah cuplikan wawancara kami yang kami rekam terhadap beberapa calon penumpang di terminal bus Kampung Rambutan Namanya siapa? Ibu Aslan Mau kemana ini? Mau ke Ciamis Ciamis kenapa di hari kedua Idul Fitri malahan? Biar enggak macet Biar enggak macet, selama ini macet gitu? Enggak tahunya macet juga Iya, nanti kembali ke Jakarta kapan? Hari Sabtu Hari Sabtu berarti milih yang enggak macet juga ya? Macet juga baliknya, karena minggu pasti Hanya siapa? Herman ya? Pak Herman, kenapa milih jalan ke kampung di hari kedua Idul Fitri justru? Mungkin kalau di awal-awal min, apa, min, apa, lebaran itu kan macet ke arah sana itu ya ambil emponya ya sudah bisa lebaran aja karena masih suasana, masih lebaran dan pulangnya juga, karena jaraknya enggak lebih jauh ya pulangnya juga sebelum lesnya ini dipenuhi lagi kebaraan lain masalah macet Ini bukan mana emang? Ciamis ya Ciamis ya? Ciamis ya? Deket, jadi enggak begitu, apa namanya kita bisa, jangan sampai macet di jalan Kembali ke Jakarta kapan? Tidak, Sabtu udah kembali lagi ke Jakarta ke dua hari ini Makasih Pak Terima kasih Ya, Kiki mau kemana? Saya mau ke Garut Ke Garut kok milih justru di hari Idul Fitri, hari kedua ini gimana? Iya, kemarin kan saya dari Macet Jadi sengaja hari pertama saya dibuka dulu Bukan menghindari macet? Enggak juga sih Nanti kembali ke Jakarta kapan? Hari Minggu Hari Minggu ya? Berarti itu lagi padat-padatnya juga ya? Samsul mau kemana ini? Ke Balaraja Ke Balaraja di mana sih? Balaraja Tangerang Tangerang ya? Kenapa mudik justru pada hari Idul Fitri, hari kedua? Karena kita kan punya keluarga juga di rumah Jadi ya Kesempatannya sekarang Maksudnya dari Jakarta ke Balaraja Kenapa enggak milih pas H- gitu? Mudik mas Kebetulan kita kan Kalau hari hanya kan pasti macet tuh Kalau sekarang kan udah enggak macet Ya sudah lancar Awal mau mudik kemana? Semedang Semedang Jawa Barat ya Kenapa justru pilih di lebaran hari kedua? Menurut saya sih Kalau misalkan lebaran kedua Karena situasi arus mudiknya itu Agak lancar gitu mungkin ya Oh jadi takut macet ya? Nanti balik ke Jakarta kapan? Kira-kira saya tanggal 12-an Tanggal 12 itu hari padat dong? Hari padat ya Soalnya saya 13-an itu masuk kerja Masuk kerja Ya kesibukan orang mudik di hari kedua lebaran ini Masih diprediksi akan terjadi hingga sore dan malam nanti Karena memang mereka mengaku Lebih memilih bahwa sore atau malam nanti Situasi di jalan raya akan semakin lengang Demikian Egan Ya kalau kita cermati Masih terlihat adanya arus mudik Di terminal kampung rambutan Lalu kemudian kira-kira kapan Perkiraan puncak arus balik Yang akan terjadi di terminal kampung rambutan Ya Egan memang untuk puncak arus balik sendiri Kepala terminal kampung rambutan Emeral Agus Winanto Sudah mengatakan tadi pagi bahwa Akan terjadi kira-kira pada H plus 7 Bahwa kemudian Biasanya pemudik Akan mulai berdatangan lebih awal Sebelum waktu beraktivitas Bahwa kita tahu cuti bersama akan selesai Pada tanggal 16 Juli 2016 Ini berarti pada sekitar tanggal 12, 13, 14, sampai dengan tanggal 15 Salah satu hari tersebut akan menjadi Puncak arus balik Di sejumlah stasiun bus yang ada di Jakarta Salah satunya adalah terminal kampung rambutan Dan kampung rambutan juga memiliki penumpang-penumpang fanatik Tidak hanya kemudian mereka yang diharapkan Menggunakan mode transportasi lain Tetapi untuk kota-kota tertentu Misalnya yang ada di Purwokerto Tegal dan juga daerah-daerah lain Seperti yang ada di sekitar Banten Bahwa kebanyakan dari mereka Lebih memilih untuk menggunakan Mode transportasi bus Untuk bisa kembali ke Jakarta Dan prediksinya juga akan ada banyak orang Yang akan datang ke Jakarta Membawa sanak saudara mereka Untuk mencari peruntungan di Jakarta Dan menaiki bus adalah salah satu pilihan terbaik Yang murah dan juga bisa membawa barang yang banyak Dan juga diperkirakan bahwa Puncak arus balik ini akan terjadi Dan memacatkan daerah-daerah jalan raya Yang ada di sekitar terminal kampung rambutan ini Dan untuk persiapan sendiri Bahwa terminal kampung rambutan Tetap mendirikan sejumlah posko kesehatan Maupun sejumlah posko keamanan Dan juga ada pemeriksaan kendaraan Yang laik atau tidak Untuk kemudian bisa kembali ke kota-kota Untuk menjemput para pemudik Yang akan kembali ke Jakarta Dan juga akan kembali ke kota-kota-kota